Tim khusus anti-bandit Polres Lampung Tengah meringkuk seorang begal motor di tempat persentuhannya di tempat milik ilir Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Penjahat itu memang dikenal sadis dan biasa menggunakan senjata api siap membekal motor. Tetapi, polisi sepertinya terlalu bernapsu dalam melakukan penangkapan ini. Bekal motor itu sepertinya sudah tak berdaya dikepung posisi bahan jatah. Tetapi, para polisi itu mengkumbar-kumbar peluru. Mubazir, peluru sebanyak itu ditembakkan hanya untuk seorang begal. Lagipula, tak nampak juga polisi dalam posisi terancam. Kalaupun ada kerumunan orang, jaraknya cukup jauh. Para justru berbahaya jika ada satu saja peluru yang diumbar itu nyasar lalu mengenai warga bisa repot urusan polisi. Tetapi, bisa jadi aksi polisi ini sengaja untuk memberi pesan kepada para begal motor di Lampung Tengah kalau mereka tak akan ragu memuntahkan banyak peluru. Dalam catatan kepolisian Lampung Tengah, begal motor berusia 36 tahun bernama Muksin ini sudah sering melancarkan aksinya. Dia selalu melukai para korbannya dalam melakukan peta terampas sepeda motor. Ini pistol yang biasa dia pakai saat membekal motor. Bukan cuma di Lampung Tengah, sehingga akan keras terhadap begal motor jika dilakukan kepolisian Garawan Jawa Barat. Dua pemuda ini dipedil kakinya. Polisi menembaknya secara kedua bandit ini mudah-mudahan begal motor amat merah. Sudah diikuti kemana? Maksudnya diikuti arah korban di pepet, di pepet, korban, kemudian dibawah 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 Apakah sudah pernah gak tidak selagi melakukan perbuatan pernah gak kamu lakukan perbuatan? Belum, Bapak. Sudah pernah di penjara? Sudah pernah. Jadi, mereka ini Pak, ini tidak Pak, dibuntutin dulu dari Cikara, kemudian dibuntutin, setelah dibuntutin, dari mana? Dari mana dibuntutin dari Cikarang? Dari Cikarang dibuntutin. Di pepet, setelah sampai di wilayah rawang, percisnya dan jumlah jati, kemudian pelaku dipukulin, motornya diambil. Itu yang sering terjadi. Kedua pemuda ini juga anggota kawanan geng motor. Kenapa? M2R gengnya. Ini termasuk geng juga. Ini semua geng ini. Coba nih, Pak, kita tepukannya. Kalau dua begal motor di Bekasi, Jawa Barat berikut ini, ditembak saat beraksi. Tak peduli, salah satunya adalah semaja usia belasan tahun. Polisi tetap melumputkannya dengan telor. Keduanya diringklus sesaat setelah membegal motor anak sekolah yang sedang pacaran. Korban dikalungi pakai ini lehernya. Seluruh. Jadi ada baik lorik. Jadi ada baik lorik. Saya berhentikan masalah takutkan. Dikusnya turun. Saya berhentikan masalah takutkan. Saya berhentikan masalah takut saya. Dan maling-maling. Di tempat penjelit itu ada anggota berterangan sekolah. Tapi sekolah itu membuatnya menjaga berangkat. Polisi di banyak daerah ini seperti menabut genderang-perang terhadap para pelaku petak terampas peda motor. Mereka tak segan-segan lagi mengubar peluru. Mengingat para pekel motor ini juga beringas-peringas. Mereka tak lagi menodongkan senjata meminta korbannya menyerahkan motor. Tapi langsung keblas langsung bacok. Yang pakai pistol langsung tembak. Begitu korbannya dilumpuhkan. Mereka leluasa membawa kabur sepeda motor. Demikian